Oke disini kalian harus memiliki akun Facebook cadangan dan kita buka langsung aja akun Facebooknya Kemudian cari di pencarian akun Facebook yang lupa sandi atau mungkin yang sudah dibobol oleh orang lain Contoh ini kita langsung klik aja Nah kita menuju ke profilnya dan kalian klik lainnya atau titik 3 samping kiri Kemudian disini kalian klik salin tautan Oke otomatis link tautan alamat tersebut sudah tersimpan Kemudian kalian harus download aplikasi VPN yaitu HMA VPN Bisa di download di Playstore Selanjutnya langsung kita buka aja Oke kalian pilih untuk pilihan servernya Disini kalian ketikkan Pakistan Dan langsung klik aja jika sudah ketemu negara Pakistan Dan otomatis akan terhubung ke server Pakistan Kita gunakan server Pakistan karena untuk saat ini peninjuan banding paling cepat yaitu di negara atau server Pakistan Lalu kalian buka aplikasi Facebook seluler atau aplikasi Facebook biru Langsung klik aja masuk ke akun lain Nah disini syaratnya Facebook tersebut harus sudah pernah login di perangkat dan aplikasi Facebook ini Oke langsung tembalkan link yang sudah disalin tadi Nah disini kalian sisakan username nya aja Kalian hapus dari garis miring Ya sisakan username atau ID nya Kemudian kalian masukkan password sebarang dulu Kemudian login Dan otomatis disini salah Kalian klik oke Selanjutnya kalian klik lupa kata Sandi Temukan akun anda kalian ubah dulu ke cari berdasarkan email anda Nah masih nomor telepon kalian klik lagi cari berdasarkan email anda Oke sudah berdasarkan email kalian tempelkan link profil Facebook tadi Dan sisakan username nya Kemudian klik temukan akun anda Oke jika sudah benar ini akunnya Kalian klik tidak punya akses ke sini lagi Disini kita diarahkan ke browser Dan kita tidak menemukan link formulir banding Oke kalian kembali ke Facebook lagi Dan disini kalian klik masukkan kata Sandi Untuk login Nah kemudian disini kalian masukkan password sebarang Kemudian masuk Otomatis Sandi salah Kalian klik oke Ulangi lagi Masukkan password sebarang lagi Nah disini kalian klik oke Selanjutnya disini kalian klik lupa kata Sandi Lalu temukan akun anda berdasarkan email Ya seperti tadi Tempelkan username nya Kemudian temukan akun anda Selanjutnya disini kalian klik lagi Tidak punya akses ke sini lagi Nah perhatikan disini kita sudah mendapatkan link formulir untuk banding Kita disuruh untuk memasukkan email baru Oke kalian buat email baru Terserah Menggunakan email apa aja Disini saya menggunakan spam book me Dan kalian tinggal masukkan aja email baru tersebut di kedua kolom ini Oke jika sudah disini kalian klik selanjutnya Nah disini kita diminta untuk unggah tanda pengenal atau ID card sesuai dengan akun tersebut Kalian klik selanjutnya Nah disini kalian langsung arahkan tanda pengenal tersebut ke kamera Arahkan lagi dengan tepat agar hasilnya jelas Oke sudah disimpan Nah jika sudah jelas Sudah kebaca tulisannya Langsung kalian klik kirim Dan ingat disini nama dan tanggal lahir harus sesuai dengan data facebook tersebut yang terakhir Nah sudah terkirim Tinggal kita tunggu peninjauan Tunggu aja sekitar 24 jam Namun jika lama berarti IP VPN yang kalian menggunakan sudah bocor Nah ini adalah contoh balasan dari facebook Ini saya menggunakan banding facebook yang lain Dan facebook bisa diakses Kalian tinggal klik link tautan yang dikirim oleh pihak facebook tersebut Oke semoga bermanfaat Goodbye